Marahnya aksi kekerasan terhadap wartawan membuat puluhan insan pers yang tergabung dalam ikatan Jurnalis Televisi Indonesia atau IJTI Sangkuriang beserta wartawan media cetak, radio, dan online melakukan aksi solidaritas di depan kantor DPRD Kota Cimahi, Kamisiang. Aksi tersebut ditujukan juga untuk menolak rancangan undang-undang KUHP tentang kebebasan pers. Aksi kekerasan terhadap insan pers kembali terjadi. Kali ini sejumlah wartawan yang sedang meliput demonstrasi mahasiswa di Makassar diintimidasi oleh oknum pendegak hukum hingga kepalanya mengalami luka. Sebagai bentuk keprihatinan, puluhan wartawan yang tergabung dalam Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia atau IJTI Sangkuriang bersama sejumlah awak media cetak, radio, dan online menggelar aksi solidaritas di kantor DPRD Kota Cimahi, Kamisiang. Sambil membentangkan spanduk tuntutan, puluhan jurnalis ini berorasi menuntut penegak hukum untuk tidak melakukan kekerasan terhadap para jurnalis yang sedang melakukan peliputan. Tak hanya itu, aksi ini juga dilakukan untuk menolak keras rancangan KUHP tentang kebebasan pers yang dinilai sangat merugikan media. Saya turut keprihatinan ya, aksi solidaritas, aksi keprihatinan bahwa teman-teman kita di lapangan ini terintimidasi oleh oknum-oknum aparat dan saya juga menolak dengan adanya rancangan KUHP bahwa itu sejahteranya hanya mendeskreditkan bahwa mengurangi kinerja kita, kebebasan pers kita, dan ide intimidasi itu saya ingin menolak secara langsung dan saat ini teman-teman di Katan Jurnalis Republik Indonesia bersama cetak harian dan online bekerjasama beraksi bahwa sesungguhnya dicimahi tidak ada aksi-aksi intimidasi itu. Bahwa pemerintah dan DPR RI bisa memperhatikan nasib para jurnalis yang dalam melaksanakan tugasnya bisa dijalankan dengan aman dan tanpa tekanan-tekanan seperti yang terjadi di beberapa daerah pada saat aksi demo di mana para jurnalis mengalami aksi intimidasi dari para aparat keamanan. Tidak hanya berorasi, para wartawan pun menutup mulut dengan menggunakan lakban sebagai sindiran atau simbol matinya rasa anggota legislatif. Jurnalis pun menggelar aksi balau televisi dengan koran dan lakban sebagai simbol matinya kebebasan pers oleh anggota Dewan.